Ya, pemirsa di masa pandemi virus corona, jumlah pengguna internet Indonesia terus mengalami kenaikan. Nah, riset terbaru dari HoodSuite dan We Are Social mencatat hingga bulan Januari 2021, total pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 16 persen atau sekitar 27 juta jika dibandingkan dengan laporan tahun 2020 lalu. Sementara soal penetrasi, dari total populasi Indonesia sebesar 274,9 juta berarti sudah 73,7 persen penduduk yang melek internet. Riset juga mencatat pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu berselancar di jejaring sosial rata-rata selama 8 jam 52 menit per hari selama masa pandemi. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 50,3 persen dan pengguna perempuan sebesar 49,7 persen. Terima kasih telah menonton! Sekarang demand-nya lagi sangat tinggi, jadi sangat mungkin ini juga bisa dilakukan terutama untuk UKM, UKM, UMKM yang kemudian memasarkan produk-produknya lewat media sosial. Ini sekarang waktunya yang paling tepat untuk Anda. Soal itu kita juga punya informasi tambahan ini. Jadi berdasarkan laporan dari HoodSuite dan juga We Are Social, Indonesia ternyata pemirsa masuk dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia sendiri berada di peringkat 9 dari 47 negara yang dianalisis. Ya, setidaknya ada sekitar 170 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia. Kecanduan dalam laporan ini nilai dari rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial, yaitu selama 3 jam 14 menit. Penggunaan waktu itu lebih tinggi dari rata-rata global selama 2 jam 25 menit. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Rata-rata paling sering digunakan warga Indonesia di perangkat Android. Rata-rata waktu penggunaan WhatsApp warga Indonesia di perangkat Android sebesar 30,8 jam per bulan. Kemudian diikuti Facebook selama 17 jam per bulan, Instagram 17 jam per bulan, TikTok 13,8 jam per bulan, dan Twitter 9,1 jam per bulan. Sementara untuk aplikasi video streaming, YouTube paling juara. Dengan rata-rata waktu penggunaan 25,9 jam per bulan. YouTube mampu mengalahkan Netflix dan Vee. Ya, ini juga wajar sekali kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita pasti hampir selalu lah berkomunikasi dengan teman, dengan kolega, itu pasti dengan WhatsApp. Dan kemudian soal YouTube ini juga menarik sebetulnya. Saya tadi sempat baca sebelum saya siaran bahwa memang 93,8% masyarakat Indonesia tadi yang sudah melek internet 170 juta itu, 16-64 tahun, itu 93,8% akses YouTube. Mungkin ini wajar ya, jadi karena banyak sekali orang yang ingin jadi YouTuber sekarang gitu, karena memang pemirsa-nya dan penggunanya banyak. Jadi wajar kemudian sekarang dikit-dikit jadi YouTuber, dikit-dikit jadi reviewer gitu, karena memang YouTube lagi booming banget.